Halo cofren, tentukan nomor atom serta letak unsur X dalam sistem periodik jika dalam konfigurasi elektron unsur X, elektron terakhirnya mempunyai harga bilangan kuantum N, L, M, dan S berturut-turut A52-1,5, B310-1,5. Konfigurasi elektron merupakan gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital penyusun atom. Prinsip-prinsip dalam menyusun atom yaitu 1 asas Aufbau. Aufbau berarti membangun. Menurut prinsip Aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergampung membentuk subkulit. Jadi elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. 2. Kaidahan Berdasarkan pengamatan spektrum, diketahui bahwa keadaan yang paling rendah energinya atau paling stabil adalah bila elektron-elektron tersebut tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar atau spin sama. Aturan ini dikenal dengan aturan Han. 3. Larangan Pauli Larangan Pauli atau eksklusi Pauli menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum menurut teori atau mekanika kuantum yaitu 1. Bilangan kuantum utama atau N Bilangan kuantum utama menentukan bisarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. 2. Bilangan kuantum azimut atau momentum sudut memberikan informasi tentang bentuk orbital. Nilai L bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Nilai L adalah dari 0 sampai dengan N-1 untuk setiap N. 3. Bilangan kuantum magnetik Bilangan kuantum magnetik menunjukkan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital yang lain. Setiap subkulit akan terdiri dari beberapa orbital dengan nilai M antara min L sampai dengan plus L. 4. Bilangan kuantum spin atau S Bilangan kuantum spin menandai arah putaran atau spin elektron pada sumbunya. Setiap elektron dapat berputar pada sumbunya sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Periode pada sistem periodik unsur merupakan lajur horizontal yang menentukan jumlah kulit atom. Golongan pada sistem periodik unsur merupakan lajur vertikal di mana unsur-unsur yang terletak pada satu golongan mempunyai sifat yang mirip. Untuk yang A, N sama dengan 5, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, S sama dengan plus setengah. Subkulitnya yaitu 5D dengan N sama dengan 5 dan L sama dengan 2 menunjukkan subkulit D. Kemudian kita gambarkan untuk diagram orbitalnya yaitu ada 5, min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Kemudian untuk M sama dengan min 1 dan S sama dengan plus setengah artinya panahnya ke atas dan belum berpasangan. Sehingga kita mulai dari min 2, kemudian min 1, dan selesai berakhir di sini sehingga elektron terakhirnya yaitu 5D2. Kemudian menurut penataan asas Aufbau, kita mulai yang pertama dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D2. Nomor atomnya yaitu 72 di mana dia ada di periode ke-6 atau kulit ke-6. Karena berakhir di subkulit D maka berada pada golongan transisi atau B dengan penentuan golongannya yaitu S ditambah D pada golongan B. S nya 2, D nya 2 sehingga berada pada golongan 4B. Kemudian yang B, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan min setengah, N sama dengan 3, L sama dengan 1, maka berada di subkulit 3P. Kita gambarkan untuk diagram orbitalnya ada 3 yaitu min 1, 0, dan plus 1. Kemudian di sini M sama dengan 0 dan S sama dengan min setengah artinya sudah berpasangan. Kita mulai dari min 1 nya yaitu 1, 2, 3, kemudian kita balik lagi ke min 1 dengan panah yang berlawanan, kemudian berakhir di M sama dengan 0, sehingga elektron terakhirnya ada di 3P5. Kemudian menurut asas Augbau, kita tuliskan untuk penataan elektronnya mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Mempunyai nomor atom 17, berada pada periode ketiga atau kulit ketiga, berakhir di subkulit P, berada pada golongan utama atau A dengan penentuan golongan yaitu S ditambah P pada golongan A, yaitu 2 ditambah 5 berada di golongan 7A. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.